Statistik pemakaian gula oleh orang-orang di negara-negara maju seperti Amerika benar-benar menyedihkan. Menurut laporan, rata-rata orang Amerika mengkonsumsi 6 cangkir gula setiap minggu. Itu berarti dalam satu tahun orang Amerika mengkonsumsi sekitar 69 kilogram gula. Akhir-akhir ini konsumsi gula oleh orang Indonesia juga meningkat. Data Kemenkes menunjukkan bahwa 28,7 persen masyarakat Indonesia mengkonsumsi gula garam lemak atau GPL melebihi batas yang dihancurkan. Sementara sebanyak 61,27 persen penduduk usia 3 tahun ke atas di Indonesia mengkonsumsi minuman manis lebih dari 1 kali per hari. Dan 30,22 persen orang mengkonsumsi minuman manis sebanyak 1 hingga 6 kali per minggu. Sementara hanya 8 persen orang mengkonsumsi minuman manis kurang dari 3 kali per bulan. Demikian hasil dari riset kesehatan dasar pada tahun 2018. Kenapa kita mengkonsumsi begitu banyak gula? Alasan pertama, dan ini terjadi di mana-mana, gula tambahan sulit untuk dihindari karena merupakan bahan makanan yang paling umum dalam makanan olahan. Yang kedua, gula bersifat adiktif seperti candu. Disadari atau tidak, sebagian besar dari kita memiliki kecanduan terhadap gula. Berikut adalah beberapa makanan tinggi gula yang harus dihindari. Sirup jagung yang tinggi fructosa, minuman ringan dan minuman energi, beberapa merek serial dan granulabar, saus barbecue dan saus populer lainnya yang dibeli di toko, kue kering, kerupuk, dan kue ringan yang sudah dikemas sebelumnya. Dan banyak lagi. Mengurangi gula dalam diet Anda adalah tugas yang sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Dan yang penting, manfaatnya sangat banyak. Yuk kita lihat lima hal yang terjadi pada tubuh ketika Anda berhenti mengkonsumsi gula. Ketika Anda melakukannya, Anda akan melihat betapa lebih cernih dan lebih terkonsentrasinya pikiran Anda. Ketika Anda bertindak atas kecanduan gula Anda, kesehatan otak Anda akan terganggu. Di tinggi fructosa, memperburuk kekurangan memori sementara juga menyebabkan resistensi insulin hipokampus. Menurut sebuah studi tahun 2014 yang diterbitkan di Nutritional Neuroscience. Studi lain yang diterbitkan dalam Jurnal Molecular Neurobiology menemukan hubungan antara konsumsi gula dan perubahan yang merupakan di kortex frontal otak. Perubahan yang terkait dengan masalah kognitif tambahan. Berhentilah makan gula jika Anda ingin menjaga ketajaman dan kesadaran mental Anda, terutama seiring bertambahnya usia. Pikiran Anda yang sehat dan cernih akan sangat bermanfaat bagi kesehatan dan kesadaran Anda. 2. Peluang Anda mendapatkan diabetes turun tajam Konsumsi gula dalam jumlah yang signifikan adalah salah satu penyebab utama diabetes tipe 2. Ini menunjukkan bahwa kita dapat memengaruhi peluang kita terkena diabetes sampai batas tertentu. Sebagian besar darah kita dapat menghindari berkembangnya kondisi berbahaya ini jika kita membuat keputusan berani untuk berhenti mengkonsumsi gula. Gula meningkatkan peluang kita terkena diabetes karena kadar gula darah yang meningkat memainkan peran penting dalam perkembangan diabetes. Konsumsi gula meningkatkan kadar gula darah resistensi insulin adalah kondisi jangka panjang yang disebabkan oleh kadar gula darah berlebihan yang membahayakan hati, pangkreas, dan organ lainnya. Meskipun ada beberapa penyebab diabetes, gula adalah salah satu penyebab utamanya. 3. Anda akan menurunkan berat badan Setiap kali Anda mengkonsumsi makanan yang tinggi gula, Anda pasti mengkonsumsi lebih banyak kalori kosong yang secara alami menyebabkan keraikan berat badan. Namun, ketika kita membahas gula, penambahan berat badan dan obesitas mengingkatkan semua yang lebih kuat sedang bekerja. Hormon yang diperlukan untuk memeliharaan berat badan yang sehat dan penurunan berat badan yang baik dipengaruhi secara negatif oleh konsumsi gula. Gula juga mempengaruhi area otak Anda yang mengatur nafsu makan. Jika Anda banyak mengkonsumsi gula, otak Anda akan terus percaya bahwa Anda lapar, padahal sebenarnya tidak. Selain itu, gula mengobak otak membuatnya bergantung padanya dan meningkatkan keinginan Anda untuk mengkonsumsinya lebih banyak. Siklus ini sangat kejam. Empat, Anda akan memiliki kulit cemerlang atau glowing. Jarawat, ruam, dan gangguan kulit lainnya semuanya terkait dengan diet tinggi gula. Menurut sebuah penelitian dalam Jurnal Clinical Cosmetic and Investigative Dermatology, makan terlalu banyak makanan tinggi gula membuat Anda jauh lebih mungkin terkena jarawat dan gangguan kulit lainnya. Kulit Anda akan bersinar dengan kekuatan jika Anda membelinya diet bebas gula yang terdiri dari makanan sehat padat nutrisi dan banyak air bersih. Lima, Anda akan lebih jarang sakit. Mengkonsumsi gula dalam jumlah besar merusak sistem kekebalan tubuh Anda. Namun, sistem kekebalan tubuh Anda dapat bekerja sebagaimana mesinnya ketika Anda berhenti makan gula. Sistem kekebalan Anda melemah sebagai akibat dari peradangan kronis yang terkait dengan konsumsi gula yang tinggi, yang membuat Anda lebih rentan terhadap flu dan pilek sepanjang tahun. Ketika Anda berhenti mengkonsumsi gula, Anda mungkin akan menyadari bahwa Anda merasa jauh lebih baik dan kecil kemungkinan terkena flu atau pilek. Sel darah putih Anda adalah salah satu penyebabnya. Sel-sel ini 50% kurang mampu melawan bakteri berbahaya hingga 5 jam setelah mengkonsumsi banyak gula. Demikian sering informasi tentang pengaruh konsumsi gula terhadap kesehatan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya.